Beredar kabar di salah satu media online dan beberapa channel youtube memberitakan bahwa ulama GNPF bertemu uas dan membujuk uas supaya bisa dan menerima serta bersedia menjadi cawapres Prabowo Subianto Seperti yang telah direkomendasikan dalam istimewa ulama GNPF beberapa waktu yang lalu Di media itu diberitakan bahwa uas akhirnya bersedia menjadi cawapres Prabowo Hal itu setelah melalui pertimbangan dan setelah didesak oleh umat dan ulama Beberapa saat kemudian akun resmi Instagram Ustadz Abdus Somad membantah berita tersebut Dalam postingan di akun Instagram itu terpampang berita dari media online tersebut Foto uas beserta para ulama yang diatasnya tertulis tanda hoax Yang artinya berita itu dibantah kebenarannya oleh akun resmi Instagram Ustadz Somad Beberapa saat kemudian menanggapi postingan dari akun Instagram Ustadz Abdus Somad yang menyatakan bahwa berita itu hoax Media online yang dimaksud mengeluarkan ralat Media itu meralat bahwa pertemuannya memang tidak terjadi malam Tetapi pertemuannya terjadi di siang hari Selain itu media tersebut juga menyertakan screenshot percakapan Yang menjadi sumber berita dari media tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!